Intro Shalom selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita Dan kebaikannya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan saudara dan saya Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Selamat pagi Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup, juru selamat kami yang berkuasa Kami bersyukur untuk semua berkat kemurahanmu Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini Dan Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru di hari ini Untuk mengerjakan perkara yang memuliakan nama Tuhan Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firmanmu Berbicara lah ya Tuhan, urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Sudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus 1 ayat yang ketiga Tertulis demikian Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Sudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil saya sering berpindah-pindah karena mengikuti orang tua Selama masa sekolah dasar yang durasinya 6 tahun, saya bersekolah di 5 SD 2 SD di Makassar, 2 di Bandung dan 1 di Manado Satu hal yang saya ingat ketika berpindah dari satu kota ke kota yang lain Saya tidak pernah merasa khawatir akan kekurangan apapun Karena ayah dan ibu saya sudah menyediakan tempat tinggal, sekolah dan semua yang kami perlukan di kota yang baru Seperti halnya orang tua yang mempersiapkan segala sesuatu di masa depan kita Demikianlah masa depan kita yang kekal dalam surga, dipersiapkan dan dijamin oleh Bapak Sorgawi kita Bahkan apa yang dipersiapkan oleh Tuhan, jauh melebihi apa yang disiapkan oleh orang tua kita di bumi Kita perlu menyadari bahwa masa depan tidak berhenti di bumi saja, tapi berlanjut dalam kekekalan Dan untuk menghadapi itu semua, segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita anak-anaknya Sehingga kita tidak perlu khawatir ataupun takut Kita baca kembali dalam Efesos 1 E 3 ini tertulis Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Ada berbagai tradisi dimana orang yang mati dipetinnya dimasukkan uang kertas yang begitu banyak Lalu ada rumah yang bertingkat dari kertas, mobil kertas, motor kertas dan bahkan handphone kertas Semuanya itu dipersiapkan lalu dibakar dengan maksud untuk mengirimkannya ke alam lain Dimana orang yang sudah mati itu diakini akan berada Tradisi kepercayaan seperti ini menunjukkan bahwa mereka belum punya kepastian dan belum ada jaminan di dalam surga Berbeda dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bagi kita tersedia jaminan dan berkat yang melimpah yang kita perlukan dalam surga yang kekal Sudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita dari ayat ini adalah Yang pertama, ada jaminan kepastian bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam surga Tuhan Yesus sendiri telah berkata Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati melainkan hidup selama-lamanya Yang kedua, Tuhan telah menyediakan bagi kita tempat tinggal yang terbaik di dalam surga Dalam Yohanes 14 ayat 3 Tuhan Yesus berkata Bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita Dan ia akan kembali untuk membawa kita ke sana Supaya di mana Tuhan berada, disitu pun kita berada Yang ketiga, semua berkat sudah tersedia bagi kita dalam kegekalan Di ayat ini jelas dinyatakan bahwa Tuhan telah mengoruniakan kepada kita Segala berkat rohani di dalam surga Karena itu jangan takut dan jangan khawatir Untuk menghadapi masa depan dalam rencananya yang indah Dalam kegekalan Kita tidak perlu lagi cemas Sebab segala sesuatu disediakan oleh kasih karunianya Sudara yang dikasih Tuhan Pujilah Tuhan yang maha baik Kita dipelihara dan dijamin oleh karena kasihnya Yang begitu besar kepada kita Lebih daripada Bapak yang ada di dunia ini Lebih daripada orang tua kita secara biologis Tuhan Bapak Sorgawi Menjamin kebutuhan kita Di masa sekarang dan di masa yang akan datang Baik yang di bumi ini maupun di dalam surga Bersyukurlah atas anugerahnya Dan bersuka citalah karena kemurahannya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk janji firmanmu Yang tersedia bagi kami Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan bagi setiap kami Segala berkat rohani di dalam surga Karena itu kami tidak perlu khawatir Kami tidak mau cemas Kami tidak mau takut Sebab Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kami Ada keindahan, ada kepastian Di dalam kekekalan Di dalam hadiratmu ya Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Teguhkan hati kami selalu Untuk setia taat percaya kepadamu Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas tugas pekerjaan Dan segala hal yang kami lakukan Biarlah kehidupan kami Senantiasa memuliakan nama Tuhan Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan Yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan Dan yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar Kami percaya kami terima mujizat Kami terima jawaban doa Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Kami percaya Tuhan menonton kami Masuk dalam rencanamu Yang baik, indah, dan sempurna Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati